Sementara Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto tidak memenuhi panggilan Kejaksaan Agung kemarin. Erlangga dipanggil sebagai saksi perkara korupsi ekspor minyak goreng. Sebelumnya, Erlangga dikonfirmasi akan hadir di Kejaksaan Agung pada selasa petang, tepatnya pukul 6 sore. Namun setelah ditunggu selama 2 jam, Erlangga tak juga muncul di Gedung Jampitsus Kejagung. Menurut Kejagung, Erlangga tak memberikan konfirmasi dan alasan. Erlangga akan dipanggil lagi sebagai saksi Senin pekan depan. Kejaksaan Agung membantah pemanggilan Erlangga Hartarto bermuatan politis. Erlangga dipanggil sebagai saksi dalam kasus ekspor minyak goreng dan produk turunannya. Menurut Kepala Pusat Penerangan Kejaksaan Agung, Kejagung profesional dalam menangani setiap perkara. Sebelumnya, politisi Golkar Dito Ariotejo, yang juga menpora, dipanggil untuk klarifikasi. Karena namanya disebut dalam berita acara pemeriksaan terdakwa korupsi pengadaan menara BTS Kominfo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh dan umum, kenapa baru dipanggil untuk CPO? Karena berdasarkan perusahaan mahkamah hukum, beban kerugian ini diberikan kepada tiga korporasi ini. Tidak dibebankan kepada para terpidana yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sehingga kami menggali dari sisi kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh yang bersangkutan nanti. Satu, menggali dari sisi evaluasi kebijakan. Menggali dari sisi pelaksanaan kebijakan. Karena kebijakan ini sudah merugikan negara yang cukup signifikan menurut urusan mahkamah hukum. Kurang lebih 6,7. Perugiannya. Semua perkara di sini dianggap perkara yang politis. Memang karena ini tahun politis, kami tidak menyangkal yang begini adanya. Dan kita juga sekaligus menyampaikan bahwa apa yang kita lakukan ini transparan, terbuka, dan objektif. Dan tentunya kita profesional. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.